Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bunda yang salih dan salihah Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bunda doakan semoga anak-anak sehat walafiat ya Amin amin ya robbal alamin Bertemu kembali dengan bunda putri Hari ini kita akan belajar IPA Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu Sika berdoa Before we start I'll listen to them Please say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Untuk penambah semangat anak-anak Bunda punya nyanyian dua mata saya Yang sudah bunda ubah liriknya Anak-anak bisa dirukan ya Satu, dua, tiga Ayolah semua kita akan belajar Semangat menyimak review suhu dan kalor Bagaimana? Sudah bisa? Kita ulangi lagi Satu, dua, tiga Ayolah semua kita akan belajar Semangat menyimak review suhu dan kalor Nah semoga anak-anak tambah semangatnya ya Baik anak-anak bunda yang solid dan sulihah Kita hari ini akan belajar IPA Silahkan anak-anak siapkan buku dan juga alat tulisnya Buku IPA Emangat Dan anak-anak bisa menyimak video pembelajaran berikut ini Hari ini kita akan review materi IPA Tentang suhu dan kalor Kalor merupakan nama lain dari energi panas Dan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas Disebut dengan sumber energi panas Contoh sumber energi panas adalah Yang pertama Matahari Yang kedua Kompor Yang ketiga Korek api Dan ada juga sumber energi panas dari panas bumi Sekarang kita belajar tentang suhu Apa itu suhu bunda? Suhu adalah derajat panas suatu benda Suhu akan naik saat diberikan panas Dan akan turun saat panas itu dilepaskan Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer Nah selanjutnya adalah cara kerja termometer Cara kerja termometer adalah Yang pertama Bila tandon zat cair terkena panas Maka zat cair dalam tandon tersebut akan mengembang Atau memuai Dan yang kedua Karena zat cair di dalam tandon memuai Zat cair tersebut masuk ke dalam celah kapiler Selanjutnya Zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu Skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan Mari kita belajar tentang perubahan wujud benda Di mana kita tahu bahwa benda itu ada padat Cair dan gas Masing-masing itu akan mengalami perubahan wujud Padat ke cair disebut dengan mencair Cair ke padat disebut dengan membeku Kemudian dari cair ke gas disebut dengan menguap Gas ke cair disebut dengan mengembun Sedangkan dari gas ke padat disebut dengan mengkristal Dan yang terakhir padat ke gas disebut dengan menyublim Di mana panah yang berwarna merah itu melepas kolor Sedangkan panah berwarna biru itu menerima kolor Yang pertama mari kita bahas tentang mencair Mencair adalah benda padat berubah wujud menjadi cair Contohnya ketika kita menyalakan api pada lilin Lilin tersebut akan meleleh Yang kedua ada membeku Membeku merupakan benda cair berubah menjadi padat Contohnya ketika kita membuat es batu Yaitu air yang kita masukkan ke dalam freezer akan beku Yang ketiga ada menguap Yaitu benda cair berubah menjadi gas Contohnya pada saat memasak air Air yang kita repus akan menguap Uap tersebut keluar dari panci Selanjutnya ada mengembun Mengembun adalah perubahan dari benda gas berubah menjadi zat cair Contohnya adalah embun di pagi hari Yaitu dari udara menjadi titik-titik air di daunan Yang kedua menyublim Menyublim adalah benda padat berubah menjadi benda gas Contohnya ada pada kapur barus yang ada di dalam lemari pakaian Yang ketiga ada mengkristal Dimana benda ini dari gas berubah wujud menjadi padat Contohnya adalah air panas atau uap air yang dibiarkan membeku di tempat yang dingin Telah kita ketahui bahwa kalor dapat mengubah wujud benda Coba anak-anak ingat bagaimana kalor dapat mengubah wujud benda ya Nah, benda yang mengalami perubahan dapat dibedakan menjadi dua Yang pertama dapat kembali ke bentuk semula Dan yang kedua tidak dapat kembali ke bentuk semula Coba perhatikan gambar di bawah ini Ada es krim yang didiamkan di ruangan terbuka Es krim tersebut akan mencair Hal ini karena es krim menerima kalor Dan es krim bisa kembali ke bentuk semula dengan cara dimasukkan ke dalam freezer Gambar kedua ada minyak kayu putih yang terbuka Minyak kayu putih tersebut akan menguap Hal ini karena minyak kayu putih menerima kalor Dan minyak kayu putih tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula Karena telah menguap di udara Selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan akibat perubahan suhu Di mana perubahan suhu ini akan mengakibatkan yang pertama ada pemuaian Pemuaian adalah serangkaian bentuk peristiwa bertambahnya ukuran benda Karena adanya pengaruh dari perubahan suhu atau menerima panas Perubahan yang kedua yaitu ada penyusutan Penyusutan adalah proses berkurangnya ukuran benda Akibat pengaruh dari perubahan suhu atau menerima suhu dingin Sehingga dalam ukuran asalnya memiliki jumlah yang mengurang dari kondisi setelahnya Contoh pemuaian dan penyusutan Yang pertama adalah contohnya pada rel kereta api Rel kereta terbuat dari logam yang tebal dan panjang Namun jika diperhatikan lintasan kereta api tidak hanya tersusun satu buah lukam saja Setiap logam terdiri dari beberapa sambungan Sambungan tersebut tidak tersusun rapat satu sama lain Sebab logam memiliki sifat yang memuai pada suhu tinggi atau panas Yang terjadi pada siang hari Apabila logam rel disusun dengan rapat Maka pada siang hari logam tidak lagi memiliki ruang untuk memuai Akibatnya rel akan bengkok atau patah Kondisi rel kereta api yang memuai hanya terjadi pada siang hari Sementara pada malam hari Rel kereta api akan kembali ke ukuran semula Peristiwa ini disebut dengan penyusutan Penyusutan terjadi ketika suhu lingkungan tidak lagi panas Saat suhu menurun Ukuran rel logam yang tadinya memanjang Mulai menyusut seperti sebelumnya Suhu benda dapat naik ataupun turun Hal ini dikarenakan benda tersebut menyerap atau melepaskan kalor Mari kita lihat gambar di bawah ini Gambar pertama Es batu dalam gelas akan mencair Hal ini akan menurunkan suhunya Karena es batu melepaskan kalor Pada gambar kedua Memasak air membuat air menguap Hal ini akan menaikkan suhunya Karena air menerima atau menyerap kalor Tugas anak-anak adalah Silahkan kerjakan kuis di e-learning sekolah teladan Dan jangan lupa untuk disubmit ya Bunda yakin semua pasti bisa mengerjakan Karena di teladang semua anak itu hebat Terima kasih anak-anak Itu tadi video pembelajaran hari ini Bagaimana anak-anak sudah paham? Kalau belum paham silahkan anak putar kembali videonya Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja bunda? Yang pertama kita sudah belajar tentang suhu Kalor Perubahan suhu pada benda Yang terakhir adalah perubahan wujud pada benda Nah jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan kuis di e-learning sekolah teladan ya Baik sebelum kita tutup Mari kita berdoa terlebih dahulu Sika berdoa Hap Before we close All listen today Please say hamdallah together Alhamdulillah Rabbil Alamin Bunda berpesan kepada anak-anak Untuk tetap menjaga solat lima waktunya Dan juga menjaga kesehatan Bunda yakin semua pasti bisa Karena di teladang semua anak itu hebat Bunda cukupkan dulu Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Do Sub indo by broth3rmax